Kemudian Advokat Indonesia atau Peradi mencatat sejumlah peristiwa hukum yang perlu dicermati dan dijadikan pengalaman untuk Indonesia yang lebih baik. Salah satu diantaranya persoalan hukum dalam menangani pandemi. Ketua Umum DPN Peradi Otohasibuansar Perkenalan Pengurus Baru 2020-2025 di Jakarta mengatakan Peradi menyoroti sejumlah permasalahan hukum nasional sepanjang tahun 2020. Salah satunya terkait persoalan hukum di masa pandemi COVID-19. Peradi memahami melaksanakan kebijakan penanganan COVID-19 tidak mudah karena masih ditemukan ketidak konsekuenan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Peradi berharap tahun 2021 pemerintah berhati-hati untuk menghindari gugatan masyarakat kepada negara. Selain itu, Peradi juga menyoroti perhatian terhadap peran advokat dalam proses penegakan hukum. Padahal advokat adalah penegak hukum yang bisa memastikan berjalannya sistem hukum. Tidak sadar tentang bahwa advokat itu adalah penegak hukum. Akibatnya merasa tidak perlu. Padahal hukum itu bengkok atau lurus, peran advokat itu sangat besar. Tidak hanya di tangan hakim, jaksa, dan polisi. Itu satu catatan kita yang sangat penting sekali itu. Itu terlupakan. Peradi juga menyoroti dinamika Undang-Undang Onibus Law beberapa waktu lalu. Niat baik pemerintah tersebut tidak tersosialisasi dengan baik sehingga mendapat reaksi negatif. Peradi mengingatkan agar kejadian tersebut tidak terulang di tahun mendatang.